Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi rumah sakit bersalin Pasutri Pasca terbakar pada malam tadi, kami sudah terhubung dengan kontributor INEWS Furkon Munawar, langsung dari lokasi kebakaran di Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Furkon, bagaimana sampai saat ini kondisi para pasien yang memang berada di dalam rumah sakit saat kebakaran terjadi? Ya, baik selamat siang Rio. Saat ini kami berada di lokasi kebakaran, tepatnya di rumah bersalin Ibu dan Anak, rumah sakit Ibu dan Anak yang berlokasi di Jalan Merak, maksud kami, di Tanah Saraya, Kota Bogor, Jawa Barat. Nampak di belakang kami sudah ada polis lain yang sengaja dipasang oleh petugas polis yang untuk memastikan bahwa ruangan di mana lokasi kebakaran ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun, kecuali petugas yang bertanggung jawab terhadap lokasi kebakaran ini. Dan dapat kami laporkan bahwa kebakaran terjadi memang tadi malam dan sempat membuat suasana begitu salang kabut di dalam dan hampir ada puluhan bayi yang memang sedang dirawat di dalamnya dan kebakaran itu berawal dari hubungan pendek arus listrik yang kami maksud di salah satu ruangan fisioterapi menimbulkan persidikan api namun memang tidak membesar karena kebetulan memang persidikan api itu hanya membakar Gipsum yang kebetulan memang dia anti-api sehingga semuanya bisa dikendalikan pada saat bersamaan memang renggung pemakaran juga datang sehingga bisa melokalisir situasi dan aman sementara bayi yang tengah terputus terputus